Hai semuanya selamat datang kembali di channel youtube aku Jessica Nova Hari ini aku mau bahas tentang gimana caranya merawat puting payudara yang luka, lecet dan sebagainya karena menyusuri Pengalaman menyusui pertama kali jadi ibu itu udah pasti sesuatu yang gimana ya rasanya kayak wow gitu ternyata bisa menyusui anak sendiri Tapi ternyata kita tidak tahu posisi perlekatannya salah, ya mana kita ngeluh juga kan posisi perlekatannya gimana gitu Terus apalagi kalau udah ngantuk-ngantuk capek gitu nyusuin yaudah yang penting nempel aja dapet asinya tuh selesai Ternyata itu malah bikin payudaranya luka, lecet, itu rasanya aduh gak usah ditanya deh kalau setiap nyusuin tuh kayak mau nangis gak disusuin Kasian anaknya, setiap mau nyusuin kita nangis ya kan gemeteran takut gitu, karena bener-bener kalau aku waktu itu lukanya yang bener-bener pecah gitu loh Ngeliatnya tuh udah ngeri banget ya, bahkan dipompa aja tuh bisa keluar darah gitu Sampai akhirnya aduh gak usah disusuin apa gimana sih gitu ya karena sakit banget Tapi kalau misalnya asinya gak dikeluarin juga itu masalah baru ya gak sih bisa aja karena puting payudara luka asinya gak dikeluarin malah mastitis Yang sedihnya lagi karena harus menyusui bayi kembar yang lecet kanan-kiri mau nangis banget itu rasanya selama satu minggu lebih ngalamin hal itu Aku udah cobain beberapa merk salep yang ada di apotek dan pasti aman untuk ibu menyusui tapi kayaknya itu gak terlalu bekerja maksimal Sampai akhirnya aku pakai lanolin, aku udah gak punya produknya sekarang karena itu udah lama banget, nanti aku selipin gambarnya disini Kalo gak salah namanya Mother Care It's Your Body Nipple Cream atau lanolin gitu Tapi intinya krim itu berbahan dasar lanolin Teksturnya kayak gimana ya, teksturnya tuh lebih pekat banget salepnya Dan gak ada bau, gak ada baunya sama sekali Dan setau pu itu juga aman, jadi begitu udah diselesai dioleskan pada puting yang luka Terus beberapa saat kemudian bayinya menyusui itu gak masalah, misalnya kena hisapan mulut bayi Dan bener-bener aku ngerasain proses penyembuhannya cepet banget setelah pakai si lanolin itu Lanolin itu apa sih ngomong-ngomong, lanolin itu adalah zat lemak yang terdapat pada bulu domba Jadi bahan dasar lanolin itu biasa digunakan untuk membuat produk-produk kecantikan untuk pelembab kulit, untuk mengatasi kulit pecah dan sebagainya Terus gimana caranya menyusui pada saat puting payudaranya luka? Kalau aku jujur pada saat itu udah gak tahan nyerinya pada saat puting yang lukanya banyak itu terus harus dihisap terus Tapi satu sisi juga asinya harus dikeluarin kan gitu Jadi yaudah, satu dipompa sambilnya satu lagi disusuin Tapi pada saat menyusu langsung itu, aku tidak membiarkan anakku langsung direct ke puting payudaranya Aku pakai nipple shield Nipple shieldnya kayak gini Ada yang besar Kayak gini Ini untuk nge-cover puting payudaranya Ini lumayan banget sih bener-bener membantu mengurangi sentuhan dengan mulut bayi Jadi si lukanya itu terlindungi sama nipple shield ini Dan ini menurutku cukup lumayan juga membantu untuk penyembuhan Jadi luka yang udah ada itu gak jadi luka baru terus setiap si bayi menyusu Ada juga yang bentuknya dia silikon gini Kayak gini Ini dia lebih tipis Karena dia silikon ya Lebih tipis Aku punya dua Di antara dua jenis nipple shield ini yang paling aku suka banget Yang ini Ini yang warnanya lebih kuning Sepertinya sih mungkin bahannya latex ya Kalau gak salah aku lupa sih Soalnya yang bening banget ini Ini silikon Aku gak terlalu suka yang ini Karena atasnya tuh cekung gitu loh Terus kayak agak merepotkan pada saat direct best feeding Ini tuh bisa turun tiba-tiba gitu Gak kayak yang ini Kalau yang bulat penuh ini Bener-bener dia gak pernah copot-copot Terus stay di tempatnya aja gitu Pada saat lagi menyusui Memang dia lebih tebal shieldnya Tapi untuk kondisi puting payudara yang lagi lecet banget Ini bener-bener rasanya nyaman Bener-bener melindungi Tapi mungkin untuk si bayi Lebih rasanya tuh kayak lagi Ngedot sama botol Bukan lagi direct breast feeding sama ibunya Tapi untuk ibu Ini bener-bener ngebantu banget Nipple shieldnya bisa dibeli di mana? Kalau yang aku punya itu merek pigeon Bisa kalian cari di pigeon store Atau juga bisa cari di e-commerce mungkin Nah nipple shieldnya ini Tapi gak bisa asal-asalan dia juga Karena ada size-nya Ini yang aku pake Size L Disesuaikan dengan lebar areola dan puting Pada saat kita lagi menyusui Mungkin mamis ada yang lagi merasakan hal yang sama Lagi seru-serunya menyusui Dan duka di mana-mana Lagi lecet Jangan berhenti disusui Untuk payudara yang lagi mengalami lecet putingnya Karena kalau kita gak keluarin asinya Itu juga berdampak yang tidak baik untuk ibu Jadi tetap dikeluarin Tetap dikasih asih Kalau memang terlalu nyeri banget Sakit banget Kalian bisa coba pake nipple shield Kayak aku tadi bilang Pake nipple shield ini Untuk meng-cover puting payudara yang luka Bisa juga pake krim lanolin Untuk mempercepat penyembuhan Krim lanolin ini gak mesti dari produk yang tadi aku sebutin Karena ada beberapa produk lain juga Yang mengandung lanolin Intinya fungsinya sama Mempercepat penyembuhan luka pada puting payudara Sebenernya gimana sih Kalo misalnya gak pake krim-krim kayak gitu Bisa sembuh sendiri gak Seharusnya sih iya Seharusnya bisa sembuh sendiri Karena Asi yang kita produksi itu sendiri Punya kemampuan untuk menyembuhkan luka pada puting payudara Tapi masalahnya Kalo kalian menyusui dua bayi sekaligus Terus tidak ada jeda waktu beristirahat Yang mau gak mau Untuk mempercepat penyembuhan Harus Pake cara yang ekstra Oke guys Itu tadi Sharing dari aku Gimana caranya mengatasi puting payudara yang luka Lecet karena menyusui Kalo kalian merasa informasi di video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan komen di bawah See you next time Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di bawah Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di bawah